kok begini akhirnya kan satu persatu akhirnya dengan diam baru saya bisa melihat semua yang bergerak kalau saya bergerak saya gak akan melihat apapun tapi saya diam, hati saya diam pikiran saya diam, saya bisa mulai pelan-pelan melihat segala sesuatu gak pernah saya amati selama itu sebelumnya harus silent bener-bener silent gitu ya sampai kerasa hidup kayak slow motion kok mas saya alami jadi gini, menarik makan itu ternyata terdiri dari rangkaian ratusan tindakan ada kehendak muncul ada ngambil piring, ada ngangkat tangan ada naruk piring ada ngelepas tangan ada ngambil centong, ada ngangkat ke nasi, neko ngangkat, tarik itu ketika saya adalah seorang kurir kurir sebuah biro jasa paket itu pasti ekspres kurir ya PGT perusahaan jasa titipan kayak tinggi, JNT, JNE, kantor pos, segala macam saya adalah satu karyawan dari perusahaan itu yang pekerjaan saya adalah naik motor membawa membawa barang ya mengantarkan kesana kemari dengan gaji saya katakanlah penghasilan total take home pay saya 2 juta misalkan bagaimana saya bisa menikmati pekerjaan saya kalau kebutuhan anak istri saya dan saya sendiri sebulan itu adalah 4 juta tiga setengah sebenarnya yang saya dapatkan adalah 2 juta bukankah saya sedang membawa energi negatif nih dalam pekerjaan saya nih saya sedang pengen keluar dari zona ini dan pengen mencapai kenyamanan yang ingin saya inginkan tapi yang ada saya mengutuk keadaan saya menyalahkan diri sendiri saya bingung saya harus ngapain ngapain saya menyarankan untuk merubah itu dengan cara mencintai pekerjaanmu jadi saya akan mencintai yang tadinya enggak enggak saya jalani dengan sekedar ah ini sekedar tugas tanggung jawab harus saya selesaikan setelah ini at the end of the day saya dapat gaji udah itu aja tapi sekarang akan saya tambahin dengan sebuah kecintaan di dalamnya bahwa saya ini sedang memberikan manfaat bagi si pengirim barang dan si penerima barang bahwa saya sedang melayani dalam darah kutip makhluk lain yang bernama manusia dengan mengantarkan pada yang sedang ditunggunya yang mungkin ini urusan hidup dan mati mungkin ini obat yang saya kirim mungkin ini dokumen yang sangat penting yang itu bisa merubah nasib orang lain bener saya enggak tahu tapi saya memilih untuk what I'm doing now yang saya kerjakan ini bener-bener bermanfaat bagi si pengirim barang dan si penerima barang dan juga bagi perusahaan yang meng-hire saya ini sangat bermanfaat untuk membuat dia semakin makar 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 gede 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 jadi saya keren kan gitu merinding ini saya nih jadi saya orang yang keren karena apa kalau saya ngomong ke orang lain saya itu keren gitu itu mungkin aneh kali ya atau mesin gitu gitu tapi kalau dalam hati tanpa saya nggak ada orang yang tahu saya appraising myself saya admiring myself fuck man aku ini orang yang luar biasa aku keren banget ternyata jadi tidak penting ya kita dapat ucapan keren dari siapa pun yang penting personal kita dulu bisa palsu bisa bermotif bisa punya bisa enggak tulus enggak pamrih walaupun enggak itu prejudis tapi bisa kan jadi kalau kita bener-bener tulus bisa-bisa bisa bayangin sih memuji diri sendiri dengan tulus memberi pengharga pada diri sendiri dengan tulus rasanya lebih orgasme bagi saya sih iya jadi ketika itu nggak dibuat-buat itu bener-bener tulus bahwa saya bisa menghargai diri saya dan saya bisa mengagumi diri saya bahwa wah ternyata kerjaan saya mengantar paket ini kewarbiasa ya tidak semua orang bisa ternyata ya tidak semua orang bisa ini saya keren sekali itu sudah langkah yang luar biasa untuk stepping up ke next level mas menjadi orang besar kesadaran tadi iya orang besar adalah orang yang berpikiran besar kan bener-bener saya sepakat kayaknya enggak ada deh orang besar berpikiran kecil oke pak dayu saya dengar pak dayu ini sempat melakukan aksi yang nekat sempat melakukan aksi mau bunuh diri iya dan itu tidak berhasil iya ini apa penyebab-penyebabnya iya penyebabnya itu yang saya sampaikan akhirnya semua membuat saya di penjara itu tadi iya apa bahasanya apa ya kekayaan kekayaan harta yang dititipkan saya waktu itu tiba-tiba lenyap dibawa oleh orang lain kabur hilang dan saya disalahkan oleh banyak orang karena saya dianggap ikut andil membuat mereka ikut menderita karena saya mengenalkan atau karena saya apa itulah dan saya ada wajiban mengembalikan uangnya orang banyak jadi rasanya saat itu kayak apa ya kayak gak mampu menanggung beban hidup itu aja mas yang tiba-tiba jadi kaget gitu saya gak mau hidup lagi udah saya mengurung diri 3 bulan gak mau ketemu manusia waktu itu udah gak mau hidup gak bisa kebayang logika saya bagaimana saya akan menyelesaikan ini akhirnya itu tadi saya tanpa beri bayang saya naik ke parang tritis naik ke bukit mobil saya tinggal kunci saya taruh di atas kap mobil saya jalan ke tebik saya lompat tapi gak mati nyantol di pohon ada di pohon dan itu cuma 3 meter bawahnya karang-karang gitu kan yang ada takut takut wah bingung takut, nervous dan saya harus naik jadi saya what the hell did I do tadi saya ngapain sampai saya mau lompat saya terus susah payah naik dengan kena karang berdarah-darah lecet-lecet berarti setelah lompat itu sadar kalau ini sakit dan menakutkan dan tidak berani mengulangkan enggak apa mau coba lagi enggak ya terus membodoh-bodohkan diri saya kan jadinya saya itu ngapain terus sama mengutuk Tuhan saya mau mati loh kok gak boleh kok gak bisa terus saya suruh hidup hidup kayak gini tuh kok dengan tanggungan seperti ini dengan keadaan seperti ini saya dianggap begini saya dituduh begini hidup macam apa akan saya hidupi nanti anak saya bagaimana keluarga saya bagaimana gitu kalau hidup aja saya gak mau mati aja gak boleh terus saya suruh ngapain gitu kan iya hanya saya wis gak ngapa-ngapain mati udah diam wis mati dalam hati itu tadi kecuali raga saya yang enggak kecuali nyawa saya yang enggak sampai identitas diri saya hilang nama yang saya sandang yang diberikan ulang tua saya itu tidak saya rasakan menjadi menjadi milik saya lagi gitu nama itu udah hilang gak ada jadi ketika memanggil nama saya saya udah lu siapa bukan saya gitu loh ya mungkin batasnya tipis dengan kegilaan kali ya apa itu tekanan yang segitu gedenya tadi pak ya terus setelah kejadian itu langkah apa yang bapak lakukan untuk apa namanya masih disusul dengan mengutuk Tuhan memaki-maki Tuhan mengingkari Tuhan iya katanya maha adil katanya maha bijaksana pret kok begini akhirnya kan satu persatu akhirnya dengan diam baru saya bisa melihat semua yang bergerak kalau saya bergerak saya gak akan melihat apapun tapi saya diam hati saya diam pikiran saya diam saya bisa mulai pelan-pelan melihat segala sesuatu yang gak pernah saya amati selama itu sebelumnya harus silent bener-bener silent gitu ya sampai kerasa hidup kayak slow motion kok mas iya saya alami jadi gini menarik makan itu ternyata terdiri dari rangkaian ratusan tindakan ada kehendak muncul ada ngambil piring ada ngangkat tangan ada naruk piring ada ngelepas tangan ada ngambil centong ada ngangkat ke nasi neko ngangkat tarik itu terlihat fragmentnya itu teramati banget waktu itu saya jadi jadi bingung ini kayak berjam-jam ngambil nasi doang gitu loh iya kayak fragmentnya itu kelihatan dan itu indah banget gitu loh buat ternyata kegiatan makan itu itu mungkin ya yang makna dikatakan living in the moment being present menjadi hadir ketika saya makan ya saya disini hidup saya sekarang kan saat ini saya hidup saya sedang duduk berhadapan dengan jenengan ngobrol inilah hidup saya kan iya jadi saya mencurahkan segenap rasa daya pikir saya ke obrolan ini kan masuk sambil ngobrol saya gimana tadi mas sorry gimana tapi kan saya nggak hidup dong iya fokusnya nggak kesini ya iya ke yang lain gitu saya disini tapi pikiran saya disana kan gitu bener 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 itu tadi saya menemukan makna living in the moment itu itu tadi bener bener ada kegiatan ngangkat gini gini ngambil ngangkat lagi uang nambah kok ada nambah ada kehendak menyuruh nambah lagi gitu loh saya amati itu dan itu terjadi setiap bulan dan itu bisa belajar dari sana ya tentang kehidupan jadi saya apa sih kayak menikmati orgasme berkepanjangan jadi ini ternyata nikmat sekali hidup seperti ini bahwa nggak mikir tadi nggak mikir nanti yang ada di depan saya ini yang saya amati betul-betul jadi ketika saya ngobrol dengan jenengan kata demi kata yang keluar dari mulut anda itu saya bener bener absorb bener saya pahami saya nikmati saya berusaha memaknai oh begini kemudian saya memberikan respon jadi dialog itu kayak kejadian yang banyak apa pak pandangan pak dayu tentang hukum tarik menarik ya itu saya sering mengajarkan ke anak-anak saya juga bahwa itu iya alam bekerja dengan cara yang sama pada siapa saja salah satunya adalah hukum tarik menarik ada hukum gemma ada hukum pola the law of polarity ada law of rhythm ada law of attraction ada law of apa sih ada tujuh hukum alam yang pernah saya baca itu tapi tidak bisa bekerja hanya satu hukum untuk menjalani hidup ini semua hukum ini harus kita jalankan bersama-sama saya ada rekomendasi buku yang menarik untuk mempelajari itu buku The Meta Secret itu karyanya Mel Gill gitu itu membahas tentang tujuh hukum alam memang iya bahwa alam bekerja dengan cara seperti itu dengan apa yang rasa bukan pikir ya kita kadang sulit membedakan mana rasa mana pikir sih rasa bisa difikirkan pikir bisa dirasakan itu saja apa yang keluar dari kita itu itu ditransmisikan ke semesta dan ditangkap oleh semesta dan semesta menciptakan kejadian menciptakan peristiwa menggerakkan orang-orang lain menggerakkan ciptaan yang lainnya membawa itu kembali ke kita kita receive menerima jadi kita ini adalah kita adalah transmitter juga receiver setiap saat kita mentransmisikan kesan diri entah itu pikiran buruk pikiran negatif entah itu rasa harapan doa makian kita selalu mengeluarkan itu dan itu akan kembali ke kita sama dengan kita teriak di tebing itu bilang halo suaranya kan mantul kembali ke kita halo 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 dari bukit sana sana dari dinding dinding itu kan kembali ke kita kan emang seperti itu dan uniknya alam bekerja dengan cara yang sama pada siapa saja dengan cara yang sama bagi yang percaya bagi yang tidak percaya bagi yang masa bodoh alam begitu kerjanya misalkan hukum gravitasi lah ya saya percaya hukum gravitasi misalkan emas tidak percaya anda misalnya katalah tidak peduli kita bertiga naik pohon kelapa coba kita lompat dari pohon kelapa itu siapa yang akan terkena hukum gravitasi yang akan jatuh ke tanah tiga-tiganya kali yang percaya yang gak percaya yang gak peduli tetap terkena hukum itu karena itu berlaku iya jadi kata alam caraku begini bukankah anda adalah bagian dari alam jadi anda adalah bagian dari hukumku tunduk patuh pada hukumku gak maupun gak apa-apa tapi ya caraku begini cara kerjaku hukum tarik menarik juga bekerja dengan cara yang sama pada siapa saja seperti hukum kohesi iya berlaku juga terhadap dunia ini oke pak ini mau mengulik terkait serta namanya adik bara tadi gimana pak bisa diceritakan sedikit tentang terkait adik bara tadi bara ini kan gak mau kuliah dia lulus baru lulus SMA tahun ini kemudian dia menguruskan minta izin ke saya saya gak mau kuliah oke ya sudah mau mau apa aku mau bekerja mau menciptakan perusahaan sendiri mau berusaha sendiri ya sudah mau mau begitu saya gak akan melarang iya karena dia sedang menjalani perannya bener kalau dia mau berbuat salah ya biar salah nanti kan dia tahu benarnya bener kalau dia mau tersesat ya biar tersesat nanti kan dia akan tahu jalan yang benar jadi saya hanya sebagai orang tua saya tinggal mengawal ke depan itu gerbang yang akan dia tuju ya silahkan tapi you are the one who make the step kamu yang melangkah ya harus kamu nah saya membantu dia untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana pikiran bekerja bagaimana toh sebenarnya pikiran itu bekerja dan bagaimana toh kita bisa hidup tanpa dikendalikan oleh pikiran jangan sampai pikiran itu menguasai kita tapi kitalah yang menguasai pikiran bisa gak sih kita memilih untuk apa yang kita pilihkan apa yang tidak bisa ternyata toh karena sehari-hari ini ada 6.000 pikiran yang keluar masuk dalam dalam diri kita mana yang bisa kita pikirkan mana yang tidak mana yang kita pilih dan ternyata besar pikirnya besar kecilnya pikiran akan mengalami besar kecilnya seseorang bagaimana sih cirinya orang berpikiran besar bagaimana orang berpikiran kecil itu saya contohkan kebaraan dan saya praktekkan misalkan kayak tadi hukum tarik-menarik gitu kita sedang bahas apa oh kita pingin ini menciptakan ini ini gak lama alam menciptakan kejadian loh baru kita omongkan kemarin loh kok ini udah begini ya yang itu selaras dengan apa yang kita omongkan berulang-ulang mungkin lebih dari 10 kali kejadian bahwa bahkan kita bermain-main uji coba coba kita ciptakan ini yuk kita create within our mind bahwa di antara tanggal sekian sampai sekian ya barangkan sedang-sedang mencoba riset ee rokok ya kan akan ini kebetulan dia ano udah mengembangkan mengembangkan merek rokok baru ini bukan promosi ini gak apa-apa ini berarti karyanya akibara sendiri ya ya kerjasama dengan dengan teman saya yang kebetulan punya pabrik tapi luar biasa ini ini kan brandingnya bagus juga ya iya iya nah ini kerjasama dengan pabrik nah kemudian proses untuk menjadikan ini sampai ada di meja ini kan tidak mudah iya hampir satu tahun bener-bener bener bener kan ada musuh di dalam diri yang bernama ragu bernama pesimis bagaimana saya memberikan apa contoh kebara tentang yang being persistent menjadi tetap apapun terjadi jangan goyah mimpimu tetap pegangin aja mau di keadaan yang membuatmu harus menunggu dengan kejenuhan produk yang gagal rasa yang tidak pas kemudian ketemu orang susah janji yang molor kemudian fenomena di pasar seperti ini itu kan semua datang dan pergi dengan mengganggu untuk meruntuhkan apa yang ingin dia ciptakan